Halo cofren, disini ada soal sebuah partikel memiliki masa M0 bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya. Jika momentum linear partikel tersebut sama dengan 4 per 3 M0C, maka besar kelajuan partikel tersebut itu berapa? Jadi diketahui bahwa P atau momentum linear partikel besarnya adalah 4 per 5 M0C, dan yang ditanyakan adalah V atau kelajuan dari partikel tersebut. Di mana pada relatifitas momentum itu dapat dinyatakan sebagai P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum linear partikel, M adalah masa relativistik, dan V adalah kelajuan dari partikel tersebut. Kemudian karena M atau masa relativistik itu dapat dijabarkan, maka persamaan ini itu menjadi 4 per 3 M0C sama dengan M0V dibagi akar dari 1 dikurangi V2 per C2, di mana M0 adalah masa diam dari partikel tersebut, C adalah kecepatan cahaya, V adalah kelajuan partikel. Maka kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar, diperoleh bahwa 16C2 per 9 sama dengan V2 per 1 dikurangi V2 per C2. Kita kali silang, maka diperoleh 16C2 dikurangi 16V2 sama dengan 9V2. Diperoleh bahwa 25V2 sama dengan 16C2, maka V2 sama dengan 16 per 25C2, sehingga diperoleh bahwa V nilainya adalah 4 per 5C. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang D. Sampai ketemu di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!